Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para Zodiac Mungkin dengan tema rahasia kamu, para Zodiac Di sini saya akan melihat ada apa saja yang terjadi saat ini ya Dalam diri para Zodiac Baik itu dari segi perasaan Apapun mungkin situasi, jika bisa dengan kondisinya ya Para Zodiac Dan energi ini bisa kalian rasakan untuk 7 hari ke depan Dari segi keuangan kalian Ataupun juga asmara kalian, hati kalian Ataupun dari segi pekerjaan kalian Dan saya ingatkan, boleh dilihat ya Di channel saya yang satu lagi Di Blue Roses ya Di sana Akan saya sampaikan Akan saya bagikan nih Ya Request dari siapa? Dari Kang Kang Wisnu Aji ya Katanya ingin Dibacakan Tentang apa? Tentang ciri-ciri jodoh katanya Oke lah Dan boleh teman-teman juga lihat Boleh simak ya Oleh teman-teman Dan kembali lagi Dalam tema kali ini Yang kamu rasakan Akan saya bukakan di sini ya Namun kembali lagi saya ingatkan Pembacaan ini bentuknya General Reading Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja Sebagai hiburan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan Untuk Zodiac Libra ya Oke Libra Kita lihat di sini Ada apa saja khususnya Untuk energi kamu ya Apapun itu yang terbuka Akan saya bacakan Para Libra Dan energi ini bisa kalian rasakan 7 hari Iya 7 hari Para Libra Kita lihat nih Ada kartu apa saja Untuk para Libra Sekali lagi nih Oke Kita lihat Libra Ada kartu apa saja Ada The Go Cups ya Para Libra Kemudian juga ada kartu apa lagi Ada The Devil Kemudian juga ada Aso Pentacles The Empress Kemudian Ada kartu The Hermit ya Aduh Ada kartu The Hermit ya Untuk para Libra Dan bottom of the deck kamu Di sini ada Pejo pun Para Libra Dan kemudian akan saya Tarik dari kartu Remi ini ya Kita klarifikasi Agar jelas Pembacaannya Beruju Arah mana Oke Libra Kita mulai dari hubungan Hubungan asmara pernikahan Ya Percintaan kamu kita lihat Untuk Libra Ada J keriting Libra Kamu dapat J keriting Yang artinya apa J keriting ini menunjukkan Bahwa Ini tentang kehidupan sosial Ya Dalam perkumpulan kamu Dalam komunitas kamu Saat berkumpul Ataupun juga Kehidupan sosial Ya Libra Kemudian ada kartu apa lagi Ada tujuh Ada tujuh wajib Ya Mungkin ini kehidupan sosial kamu Dalam perkumpulan kamu Dalam komunitas kamu Dalam circle kamu Para Libra Libra ini seperti akan menjadi Kupu-kupu sosial Ya Artinya apa Artinya disini kamu berpesta Kamu bersenang-senang Bersama teman-teman Itu ada dalam gambar Para Libra Ya Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi Di bidang cinta Kamu mungkin dengan santai Saya melihat Diam-diam Kamu disini Dekat dengan seseorang Kamu berkencan dengan seseorang Orang ini Masih di lingkaran Di dekat kamu Di dekat kamu Orang yang dekat dengan kamu Atau bisa jadi orang yang terhubung dengan kamu Ataupun dengan seseorang yang berdiri dengan kamu Para Libra Yang nilai kamu sedang dekat dengan seseorang Saya melihat Ataupun seseorang yang dekat dengan kamu Ini Libra dalam diam-diam Diam-diam Kamu sedang berkencan dengan seseorang Ataupun disini ada hal yang kamu lakukan Energi kedekatan dengan seseorang Ya Libra ya Entah itu chattingan Ataupun disini kamu berkomunikasi Ada energi-energi seperti itu Para Libra Ya Dan kemudian next Kita kupas Seputar keuangan Libra nih Untuk energi keuangan Libra Ada apa saja dan seperti apa Ini menunjukkan bahwa kamu akan stabil Secara finansial Para Libra Ya Aman Kemudian juga Masih di segi keuangan Ada apa lagi dan seperti apa Wah Libra Sehat katanya Ya Keuangan kamu Stabil Kemudian juga Posisinya sehat Energi Untuk minggu ini ya Libra ya Next Untuk para Libra Wah Ini ada keuangan Yang kuat ya Ini keuangan kamu mengalir Dari segala arah Jika disini Kamu yang menjalankan bisnis Yang bekerja Ataupun sebagai pekerja Tetap Sama Bahkan kamu disini Mendapatkan penilaian bagus Ya Dari apa yang kamu kerjakan Hendrix Libra Kita lihat Untuk energi karir Dan pekerjaan kamu Ada apa saja dan seperti apa Ada tiga don Libra Ini berarti Ini berarti Mulai sekarang Kamu mungkin harus meninggalkan Zona nyaman kamu Ya Kemudian Untuk para Libra Masih Karir dan pekerjaan Saya melihat Libra ini Ada yang akan Menjauh dari keluarganya Atau disini Kamu akan melakukan Perjalanan jauh Untuk pekerjaan Untuk bekerja Sembilan don Ini adalah kartu Yang dimana Menunjukkan Kamu Mungkin Ada yang harus Segera menetap Di luar kota Ataupun di luar negeri Ya Para Libra ini Sehingga Pertumbuhan Akan datang Disini Begitu kamu Keluar dari Zona nyaman Ini Akan banyak sekali Perubahan yang jauh Lebih baik Zona nyaman itu Apa Zona nyaman itu Kamu yang tadinya Mungkin selalu Tidur-tiduran Kemudian Kamu Bekerja Itu keluar dari Zona nyaman Ataupun disini Kamu yang misalnya Ini contoh kecilnya Tergantung Bergantung Kepada orang tua Kemudian Kamu memilih Jalan Untuk merantau Untuk bekerja Jauh Nah itu Keluar dari Zona nyaman Ya Para Libra Jika kamu disini Keluar dari Zona nyaman Pasti ini Akan tumbuh Karir kamu Pekerjaan Kamu akan Baik Ayo next Libra Kita lihat Untuk Energi kesehatan Seperti apa Dan ada apa saja Libra Empat hati Ini Seperti peringatan Bahwa Ketika disini Kamu mengupayakan Sesuatu Mengusahakan Sesuatu Apapun itu Bentuk yang Kamu inginkan Kamu tidak boleh Mengabaikan Kesehatan Kamu Para Libra Jangan Menganggap Sepele Kesehatan Para Libra Iya Karena Kesehatan Adalah Kekayaan Yang sesungguhnya Para Libra Jadi kamu harus bisa Menjaga diri Sendiri juga Terutama Energi kesehatan Jangan terlalu Kecapean Para Libra Iya Dan kemudian Di Hermit ini Kita pakai Untuk menarik Angka keberuntungan Nomor keberuntungan Karena banyak yang Minta ya Oke Kita lihat Mau nomor angel Angel number Ataupun juga Keberuntungan Nomor keberuntungan Apapun yang Menjadi sebutan ya Teman-teman Kita coba Lihat Kita tarik Nomor berapa saja nih Nomor keberuntungan Kamu ya Para Libra Ada empat Wajib Ya Kemudian juga King King Don Dan dua Libra Nomor keberuntungan Kamu ini Angka satu Dan lima Untuk di minggu ini Satu Dan lima Libra Libra ini Kesehatan yang harus Kamu perhatikan Jangan meremehkan Jangan terlalu Menyepelekan sekali Kesehatan Libra ini Harus kamu jaga Diri kamu sendiri Jika uang Keren Energi keuangan Baik ya Semoga baik Cinta juga Energinya Ada Yang senyum-senyum Sendiri Para Libra ini Kemudian juga Energi Karir ya Karir harus Keluar dari Zona nyaman Ya Libra ya Oke Jaga diri kamu sendiri Jaga kesehatan Tetap semangat Untuk para Libra Seperti itu Yang bisa saya sampaikan Untuk pembacaan kali ini Jangan lupa Subscribe Lagian di komen Agar saya bisa Menyampaikan Pembacaan-pembacaan Saya berikutnya Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya